Intro Pemirsa viral di media sosial rekaman CCTV tabrak lari di harapan indah kota Bekasi. Pengemudi mobil menabrak dua orang berboncengan sepeda motor. Belakangan terungkap pengendara motor yang jadi korban tabrak lari tersebut adalah anak dari anggota DPRD Bekasi. Dari video amatir yang direkam oleh pengendara lain, terlihat sebuah mobil tiba-tiba memepet hingga menabrak sepeda motor yang tengah melaju di sisi kanan. Dua orang yang berboncengan motor langsung terjatuh. Di sini kejadiannya, di dekat bundaran harapan indah kota Bekasi pada Rabu malam. Ternyata sebelum insiden itu antara pengendara motor dan pengemudi mobil sempat cek cop. Pengendara motor yang sedang membonceng bibinya berselisih soal jalan dengan si pengemudi mobil saat melintas di pertigaan lampu merah di jalan raya Sultan Agung. Saat dikejar oleh pengendara motor, mobil itu malah memepetnya hingga terjatuh. Habis itu si pengemudi mobil tancap gas, kabur. Ini dia pengendara motor itu, Muhammad Noval namanya. Noval ternyata anak seorang anggota DPRD Bekasi. Noval mengalami luka di lengannya. Selain itu, layar HP milik Noval sampai remuk akibat terjatuh. Sementara bibinya yang dia bonceng juga mengalami lecet-lecet di tangan. Selain itu, ketika saya maju, dia mengagetin saya, bilang, mohon abrak, mohon abrak nih. Terus, saya rada diem, saya lihatin dia buka kaca. Dia ngatain saya segala macam lah tuh, kalimat apa bang? Katanya merendahkan. Merendahkan. Dalam hal ini apa? Saya dikatain, yang saya dengar saya, saya sampai dikatain pribumi miskin. Orang miskin loh. Saya kalau masih bahasa binatang, kok masih bisa penambang. Masih main kata-kata, nanti itu saya jalan. Cuma dikatain itu, saya nggak terima. Dia masuk lagi, saya putar balik, susul dia. Rupanya dia ngeliat saya susulin. Pas saya baru dibuntuk mobil dia, dia udah ngeantem saya. Karena ban depan, saya goyang sedikit. Saya pepetin lagi, saya diantem habis jatuh. Arief Rahman Hakim, anggota DPRD Kota Bekasi, sudah melaporkan kejadian yang menimpa putranya ke polisi. Dia berharap agar pelaku segera bisa ditangkap atau menyerahkan diri ke polisi karena perbuatannya sangat membahayakan nyawa orang lain. Lagi saya awalnya mungkin tidak melihat kejadiannya sampai seseram itu lagi. Tapi setelah jam 1 malam saya melihat ada postingan, kejadiannya seseram itu ini menjadi luar biasa perasaan saya. Kalau sampai anak saya itu lebih dari yang dirasakan sekarang ini kan sangat-sangat luar biasa. Apalagi saat saya buat laporan, anak saya buat laporan ini sepertinya diputar-putar. Dan sampai jam 1 itu baru ada tanggapan ketika saya ingin bawa anak saya ke Polda Metro. Kini kasusnya dalam penanganan unit lakai lantas Polres Metro Bekasi Kota. Demikian laporan Kurnia Dwi Habsari dari Bekasi, Jawa Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya.